Saat bulan Ramadan, umat muslim di seluruh dunia termasuk Indonesia sedang menjalankan ibadah wajib yang jadi salah satu dari rukun Islam, yakni puasa. Setiap orang tentunya berlomba-lomba meningkatkan amal ibadahnya di bulan Ramadan. Namun, tahukah kamu, keutamaan puasa Ramadan dan sholat rawih setiap harinya, ganjarannya berbeda-beda. Keutamaan hari ke-18 puasa Ramadan adalah Allah memerintahkan Malaikat Jibril, Mikail, Isrofil, Malaikat Pemikul Arshi, dan Al-Karubin, agar memohonkan ampunan untuk umat Muhammad sampai tahun berikutnya. Dan Allah memberikan pada kalian pahala para syuhada badar. Sedangkan hari ke-18 sholat rawih juga memiliki keutamaan sendiri, yakni seorang malaikat berseru. Hai hamba Allah, sesungguhnya Allah ridho kepadamu dan kepada ibu bapakmu. Itulah keutamaan hari ke-18 Ramadan yang dikutip dari kitab Fadail Al-Ashur at Salat Shah. Terima kasih telah menonton!